pelanjutan sidang minggu depan kita pada masuk kesimpulan eh dua minggu ke depan kita pada masuk pada kesimpulan setelah itu perlu masuk ke depan tanggal berapa? harinya? berapa? 19 19 19 kalau gak salah 19 berapa sih Pak? yang bikin lama eh kan sebetulnya kan udah ada kesepakatan artinya eh kan menyangkut masalah hak asuh anak terus lalu kewajiban-kewajiban akis eh kan untuk membesarkan anaknya seperti aku udah ada kesepakatan tiba-tiba timbul lah bukti baru eh kan artinya bahwa yang dibilang sesi selingkuh yang dibilang sesi persulit ketemu dengan anak ya itulah yang yang sebenernya jadi bikin lama mempersulit iya saya akuin akhirnya saya mempersulit ketemu anak karena saya kecewa anak saya dijadikan barang bukti di persidangan satu kedua akhirnya saya bilang sama dia boleh kamu ketemu anak tapi selesai dulu sidang ini selama sidang ini tidak selesai ya selama itu kamu tidak ketemu anak karena awalnya saya tidak mempersulit kok saya fleksibel saya kasih kapan dia mau hanya mungkin pertukaran waktu dari senin paper aku atau kartu ke minggu kayak gitu ya itu ya bang ya karena itu kan sudah diatur ya kan dalam artian ya kan undang-undang mengatur nanti hak asumnya jatuh kemana lalu ini apa ya jadi surat yang dimajukan itu kan mau dibikin perjanjian di bawah tangan kita pikir gak usah lah nanti ya kan biar pengadilan aja lah yang memutuskan semuanya gitu kita serahkan dalam peradilan aja lagi di bagian suratnya gitu emang anak rental gitu seneng eh sabtu minggu ke bapaknya seneng tapi cuma ke ibunya kan gak gitu ya namanya orang tua ya kapanpun dia mau ya silahkan gitu jadi gak usah dijadikan anak rental tapi kalau anak sembuhnya memang ke ibu apa kalian? ya sejauh ini sih ya ke ibu gitu karena mereka tau lah aku yang ngemenin anaknya sekolah selama 3 tahun mantel jemput selalu aku yang mandiin aku yang ngerawat aku yang ngasihin ke si Asi jadi anak akan berasa sih jadi tanpa ditanya mau ke ibu atau ke bapak mungkin mereka akan tau jauh pengadilan tapi gak perlu ditanya dari mulai perkawinan mereka tinggal di rumah Sisi dan kan jadi anaknya itu pasti lebih dekat dengan kakek neneknya Sisi selamat menikmati